Sama sore Pak Teguh. Sama sore Pak Yusuf. Apa kabar Pak? Luar biasa. Ya puji Tuhan ya. Terima kasih Pak Teguh udah bersama-sama dengan kita. Nah kita akan dengarkan ini apa bagaimana perjalanan hidup seorang Bapak Teguh ya dari seorang yang tergolong fanatik ya bahkan sangat membenci kekristenan. Sangat anti kepada Tuhan Yesus. Tapi yang luar biasanya Tuhan Yesus itu punya kuasa di atas segalanya. Bagaimana seseorang yang tadinya sangat menentang Tuhan Yesus diubahkan Tuhan. Kita akan bincang-bincang sama narasumber. Oke Pak Teguh mungkin bisa diceritakan sedikit dulu latar belakang Bapak Bapak bagaimana Bapak menjalani kehidupan agama waktu masih sebelum percaya Tuhan Yesus. Waktu Bapak masih di Islam dulu seperti apa Bapak dididik, didoktrin begitu? Ya saya dilahirkan di keluarga muslim. Kalau saya katakan keluarga muslim yang taat dalam beragama terlebih ibu saya karena dia memiliki background keagamaan yang lebih kuat daripada ayah saya. Sehingga saya dididik untuk selalu mengikuti apa yang menjadi rukun iman, rukun islam itu harus dikerjakan sebaik mungkin. Dan diusahakan jangan sampai itu ada yang terlewati. Jadi itu saya harus belajar. Baik itu yang namanya menjalankan sholat ya. Harus belajar untuk menambah ilmu pengetahuan. Terlebih ketika saya sudah ada di pendidikan SMA, ibu saya selalu mengajarkan saya menambah wawasan ilmu khususnya di bidang agama. Dan saya terus belajar di situ sampai saya memahami bahwa Islam adalah agama yang sah benar yang waktu itu saya ikuti seperti itu. Bapak mungkin bisa ceritakan sedikit apa kelebihan atau bagaimana ibu dari Pak Teguh bisa sangat konsen, bisa sangat, istilahnya sangat kuat mengajarkan agama Islam kepada Bapak. Latar belakang ibu seperti apa Pak? Ya, ibu saya ini berasal dari salah satu kota yang kalau boleh sebut nama kota itu dari daerah Jepara. Ibu saya termasuk golongan keluarga-keluarga yang mentaat beragama. Juga keluarga SMA, keluarga besar selalu mendoktrin ya, mengajarkan kebenaran-kebenaran bagaimana kami harus memelukkannya. Jadi karena ibu saya dari Jepara memiliki latar belakang Islam yang begitu kuat dan itu yang terus diarahkan kepada anak-anaknya. Karena saya satu-satunya anak laki-laki, maka itu yang harus diteruskan ke saya, karena saya harus nanti mendoakan untuk orang tua sebaya saya menjadi anak yang soleh. Apa Bapak maksudkan bahwa ibu orang tua dari Pak Teguh itu didikan pesantren begitu? Ibu bukan lulusan pesantren, tetapi dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga pesantren ya, jadi ada didikan-didikan yang kuat secara keagamaan saat itu. Bapak Teguh mungkin bisa cerita, kira-kira doktrin-doktrin yang doktrin-doktrin umum lah yang diperkenalkan di dalam agama Bapak yang sebelumnya, kira-kira seperti apa Pak? Untuk berinteraksi dengan dunia sosial, khususnya misalnya dengan kekristenan, itu misalnya diajarkan seperti apa? Tidak boleh dekat-dekat, atau seperti apa Pak? Silahkan. Waktu dulu saya diberitahu oleh orang tua saya, kalau bisa tidak mendekati dengan teman-teman yang Kristen. Karena dia bilang nanti jangan sampai kamu terpengaruh, karena orang Kristen ini memiliki pemahaman yang salah. Secara tauhid dia sudah salah. Secara agama kan berbeda dogmanya, kalau kami adalah Allah yang Esa. Nah dia orang tua saya bilang, terus kemudian dia bilang, penyembahan, istilahnya manusia, di Tuhan-Tuhan kan. Terus saya mulai diajarkan bahwa itu semuanya harus dijauhi supaya kamu hidupnya benar. Kalau kamu dekat dengan teman-teman yang seperti itu, itu akan mempengaruhi kamu yang tidak baik. Konsekuensinya apa Pak? Kalau misalnya Bapak tidak mendengarkan nasihat Ibu, atau nasihat-nasihat dari pemuka-pemuka agama, misalnya Bapak tetap saja dekat dengan orang Kristen, berteman, konsekuensinya apa Pak yang Bapak harus hadapi? Selama saya dekat dengan teman Kristen gitu ya, saya tidak mencoba untuk bilang ke orang tua. Kalau saya takut, karena memang sudah diwanti-wanti. Jangan dekat-dekat, tapi kan tidak mungkin. Kami sekolah di sekolah negeri, SMA negeri, pasti di situ juga ada orang lain. Kami tidak mungkin membedakan teman. Tapi secara pribadi saya tidak cerita kalau saya bergaul dengan orang Kristen, nanti pasti saya bisa dimarahi. Kalau sudah diwanti-wanti seperti itu. Jadi Bapak melakukan pertemanan secara istilahnya secara diam-diam saja begitu ya? Ya, bahkan selama saya di SMA tidak ada teman Kristen saya yang ke rumah. Oh gitu. Itu memang karena Bapak takut sama orang tua? Atau memang Bapak sendiri punya, istilahnya punya pemahaman bahwa orang Kristen ini kafir gitu? Bagaimana itu Pak? Kalau pemahaman orang Kristen kafir itu memang sudah saya tahu sejak saya ngaji, sebelum saya ngaji, sudah saya diajarkan. Orang Kristen itu kafir. Saya jadi beritahu seperti itu. Jangan dekat-dekat dengan orang kafir. Itu saya sudah diberitahu waktu saya belajar mengaji. Kalau dengan orang tua, saya pasti takut. Nanti kalau saya kena marah, maaf ibu saya kalau marah ya itu bagi saya sudah seadul luar biasa. Jadi artinya Bapak sudah buat batasan-batasan tersendiri ya? Iya, saya membatasi. Betul, saya membatasi itu semua dengan kekristian. Tapi hati ada ini enggak, Pak? Ada kebencian-kebencian enggak? Terhadap orang-orang Kristen. Iya, saya sangat. Karena dari kecil kan saya tidak diberitahu. Itu kurang salah. Manusia disembah. Tuhannya tiga. Nah, dari pemikiran-pemikiran itu saya sudah mulai memiliki orang salah kok tetap, apa ya, istilahnya eksis di Indonesia. Kok tetap ada gitu. Nah, saya itu membenci, saya sangat membenci. Pengalaman saya membenci orang Kristen. Boleh cerita ya, Pak? Saya, pengalaman saya sangat membenci orang Kristen. Saya, sebelah sekolah saya ini ada salah satu gereja. Gereja itu, waktu itu belum ada pagar depan dan kami kalau pulang sekolah lewat dan di situ. Yang saya ingat pasti itu air tandonnya itu saya kencing. Air tandon minum waktu dulu kan tidak di atas, tapi di bawah itu, Pak, digali kemudian ditutup. Itu tidak dikunci, saya buka tandonnya, saya kencingi, saya ludai. Saya berkata, makan tuh kencingnya itu. Orang kafir minum itu kaya kencing. Saya berkata itu. Itu karena saya kebencian saya dengan mereka. Kemudian, saya ingat, Pak, waktu ada seperti salah mahasiswa gitu, mungkin ada pembelajaran penginjilan gitu, membagi seperti brosur atau tratat gitu, diberikan ke orang tua. Itu mereka keluar rumah, Alkitab sama tratat, saya sobek-sobek. Saya letakkan di depan mobil, karena mobilnya parkir di depan saya, saya gemesi. Karena saya begitu sangat membenci orang-orang Kristen. Itu yang saya lakukan, Pak. Sampai ban mobil juga dikembos. Itu apa? Itu bukan hanya dikembos, salah satu penting yang saya ambil. Waduh. Itu kecehatan saya yang luar biasa. Itu yang saya... Ini pengakuan yang jujur ini. Pengakuan yang jujur ini bisa terjadi karena berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau tidak ini tersimpan terus. Jadi, bagaimana, Pak, pada saat itu kalau misalnya ban dicabut pentilnya, terus mereka puluh seperti apa? Bapak tidak kasihan sama mereka gitu. Rasa benci itu menutupi rasa kasihan itu. Oh gitu. Karena kebencian, yaudah. Itu sebenarnya, karena saya tidak bisa ngambil-ngambilnya itu dengan gerai, Pak. Sebenarnya itu merusak itu sebenarnya. Bukan diambil. Karena kan itu ada alat ya. Kalau melepas itu, itu hanya saya donggel dengan gerai. Seperti itu. Yang satu itu memang saya rusak lah. Karena Anda, Isa, ya karena dia mungkin punya ban seherep. Karena mobil, ya itu urus hanya dia. Tapi minimal, rasa nol. Ini pembelajaran buat kamu. Yang penting kebencian itu tersampai, Pak. Terlalu biaskan, Pak. Betul, Pak. Oh, gitu ya. Iya, iya. Itu kegiatan seperti itu cukup sering dilakukan, ya, Pak? Ya, karena di depan rumah saya, itu hanya jarak berapa meter, ada seperti pos pengabaran injil, salah satu gereja di kota kami. Di kota saya. Jadi, sering ke situ, dan saya akhirnya ngingat itu orangnya, itu mobilnya. Jadi, ya kalau akhirnya mereka enggak mau parkir di depan rumah saya, karena elemannya agak lumayan cukup untuk parkir, akhirnya dia harus pindah. Harus pindah, ya. Nah, ia melakukan itu hanya Bapak sendiri, apa ngajak teman-teman, apa bagaimana? Saya sendiri, Pak. Oh, sendiri. Iya. Kebetulan mungkin doktrinnya agak keras, ya, waktu itu, ya. Doktrin dari orang tua, ya. Itulah, saya memang memiliki, apa ajarannya itu sangat kuat, gitu, ya. Sampai membuat kebencian itu bagi saya seperti itu kepada kelompok-kelompok orang Kristen saat itu. Gitu, ya. Iya, 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 iya. Jadi, selain itu apa lagi, Pak, yang Bapak jalani waktu masih di agama yang lama? Selain Bapak meluapkan kebencian, seperti misalnya gemboskan ban, ada enggak kegiatan-kegiatan yang lain yang Bapak ingin lakukan atau yang sudah Bapak lakukan, gitu, lah. Untuk membencikan. Terhadap orang Kristen, gitu, lah. Kalau terhadap orang Kristen, sebenarnya saya ini ada orang Kristen kan kadang-kadang lewat depan rumah itu, Pak. Kafir, 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 gitu, ya. Yaitu setidaknya saya, apa, mengejek mereka kafir lewat, kafir lewat, gitu. Kalau pas saya di depan, gitu, sama teman-teman saya. Tapi orang yang saya katain itu, ya, terlalu aja sih. Mungkin dia, deh. Tapi minimal saya sangat menghujat mereka. Jakan saya ingat waktu ada di kampung salah satu tetangga, ada yang Kristen itu, ada anak yang sebaya dengan saya, main itu, pernah istilahnya, ya maaf waktu masih lemahnya itu, saya keplak, gitu. Jadi, saya bagi orang-orang Kristen di lingkungan saya, mereka pasti melihat saya, wah, jauh jeda-jauh, jangan dekat-dekat dengan orang satu ini. Jangan cari celaka. Jangan cari-cari ini, ya. Jangan cari masalah. Jangan cari masalah di kampung, udah begitu kenal, Pak. Jangan cari masalah ini, Pak. Karena mereka juga tahu, saya sesuka mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan, saya, apa istilahnya, mensponsori, keluarga saya cukup ada untuk menyemponsori kegiatan-kegiatan itu. Jadi, mereka agak melihat, kami keluarga yang punya strata sendiri di kampung itu, mereka pikir-pikir, istilah, enggak usah dekat ini. Nanti malah masalah, karena takutnya mereka lebih parah lah. Iya, iya, iya. Terus, Bapak melihat reaksi orang Kristen yang Bapak perlakukan seperti itu, gimana, Pak? Ada enggak? Iya, istilahnya upaya untuk membalas atau untuk apa, begitu, pada waktu Bapak melakukan itu? Iya, nah itu, Pak. Saya pikir itu orang Kristen apa tuli, apa gitu, ya Pak. Oh, dia, diomongi gitu. Diam aja. Diam aja, lewat. Enggak bales, atau minimal. Kalau dia benci dengan saya, atau meludah di depan saya, iya, 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 iya. Kemudian, kalau, apa, waktu mobilnya, saya seperti, apa, buat gembe seperti itu, ya dia, enggak marah, cuma pindah partir, ya seperti itu. Dia tidak ada, yang saya lihat, terhadap saya, ya Pak, di depan saya, tidak membalas sesuatu. Jadi, sepertinya, saya melihat, meneng, saya bosan sendiri, Pak. iya, 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 iya. Oke. Mungkin Pak Teguh bisa ceritakan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan acara ini, kira-kira apa yang, yang menjadi dasar, sehingga Bapak itu benar-benar menolak, menolak ajaran kekristianan, atau menolak Tuhan Yesus. Di dalam doktrin, atau pengajaran agama yang Bapak terima, apa yang Bapak, enggak bisa terima, yang Bapak pahami waktu itu. Misalnya, Tuhan orang Kristen itu seperti apa, sehingga Bapak benar-benar menganggap itu sangat rendah. Apa yang Bapak pahami waktu itu? Iya. Yang saya pahami itu mengenai tawhid itu, ya Pak. Kami selalu diajarkan waktu kecil lah, anak-anak itu udah disuruh baca surat al-khalas, gitu ya Pak. Saya selalu dikatakan Tuhan itu Esa, Tuhan itu Esa, selalu dikatakan seperti itu. Tetapi, kenyataannya kan enggak. Orang Kristen itu kan selalu berkata, ada Allah Bapak, Allah Putra, adalah Allah Kudus. Nah, pernyataan ini kan konsepnya bertolak belakang dengan pola pikir yang selama ini saya terima. Nah, ini yang saya bisa memahami. Nah, di dalam pengajaran kami, walaupun orang Kristen berkata, loh Esa itu bisa membuat, di Al-Quran juga ada, Esa bisa seperti ini, saya pernah dikatakan gitu orang Kristen. Membuat tanah liat jadi buruk. bisa menyumbuhkan, Pak Esa seperti ini. Tapi saya berkata, itu mujijat Esa. Setiap Nabi itu punya mujijat. Kalau Nabi mau lebih kejadi Tuhan, itu kesalahan kamu. Tuhan itu ya Esa. Kalau Yesus kamu sebagi Tuhan, itu kesalahan besar kamu. Wah, ini, Pak. Dua hal ini yang saya tidak bisa terima. Memahami dan terima dalam doktrin pemahaman. agama saya waktu itu. Itu jadi dasar itulah yang membuat Bapak benar-benar ingin menyingkirkan. Kalau bisa, Kristen ini jangan pernah ada. Ya, betul, Pak. Betul, ya, ya, ya. Selain itu, yang Bapak terima di dalam ajaran agama Bapak yang lalu, pengertian Bapak tentang Islam pada waktu itu seperti apa, Pak? Misalnya, yang sempurna atau apa gitu. Bapak bisa ceritakan. Ya, memang yang saya selalu diajarkan dalam agama, Islam adalah agama yang sempurna. Karena dia diturunkan pewahyuan secara pewahyuan-nya dari seperti yang digambarkan, diceritakan dalam pengajaran saya, kemudian Islam ini yang baik dan yang sudah tidak ada yang lain. Yang lainnya itu bukannya loh. Islam itu agama penyempurna dan sudah sempurna. Itu, Pak. Yang waktu itu saya sudah diajarkan. Pemahamannya seperti itu. Kepada saya seperti itu. Yang lain-lain tidak sempurna. Salah. Yang lain-lain yang sempurna cuma Islam. Baik. Teman-teman luar biasa ya. Ini Pak Teguh ini latar belakang dari Islam fanatik bahkan tergolong agak sedikit ekstrim ya. Sampai ban mobil kalau ada kegiatan-kegiatan orang Kristen digembosin ya dikempesin terus dan lain-lain ya. Ini kita melihat di sini bagaimana kuasa Tuhan secara luar biasa dinyatakan kepada Pak Teguh sehingga yang tadinya begitu anti tapi sekarang begitu mengasihi Tuhan. Bahkan cenderung untuk memberitakan Injil. Membagikan Injil kepada banyak orang. Nah kita saya akan tanyakan kepada beliau. Nah kira-kira bagaimana peristiwanya Pak sampai satu ketika Bapak punya iman di dalam agama yang sebelumnya itu luntur Pak. Apa yang roh kudus kerjakan di dalam hidup Bapak? Ya. Waktu itu saya duduk di kelas 1 SMA kemudian ada salah seorang teman Kristen saya membawa sebuah buku. Karena dia membawa sebuah buku saya kira buku bacaan biasa kemudian saya buka-buka lihat gambarnya ternyata dalamnya Alkitab. Kemudian saya mulai membaca melihat itu kemudian salah satu ayat yang ada gambar yang ada di situ gambar nenek tua menggendong cucunya ada tulisan kasih nenek terhadap cucunya tidak luntur begitu juga kasih Bapak kepada manusia kemudian itu mencuplai ayat Yohanes itu Pak tidak Minjil Yohanes begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga siapapun yang percaya tidak akan binasa saya langsung katakan ini bohong kenyata orang Kristen pada mati ya kalau mati ya berarti akan binasa seperti itu kemudian teman saya tanya dia tidak bisa menjawab memang tujuan saya menghancurkan dia dalam arti gini Pak yoi tunjuknya siapa ayo ngejak debat saya padahal saya punya ilmu agama kuat juga tapi saya sepertinya menantang aku mau ketemu siapa carikan orang yang bisa menjawab kalau ayat ini benar karena saya berpikir binasa berarti mati padahal orang Kristen realisanya mati seperti itu dari peristiwa itu saya berkata ini adalah kebohongan Alkitab nah kemudian Alkitab ini saya pinjam saya pelajari dari pelajaran Alkitab itu salah satunya ada cerita Yesus menyembuhkan orang yang sakit berbagai macam cerita orang sakit disembuhkan nah dari cerita orang sakit yang disembuhkan sebentar Pak sorry saya potong Bapak kan tadi anti ya anti sekali kepada bagaimana ceritanya Bapak kok bisa memberanikan diri pinjam Alkitab ya oke nah sebenarnya saya meminjam Alkitab ini untuk mencari kesalahan Alkitab karena saya sudah menemukan satu kesalahan Alkitab kebohongan Alkitab yang tulisannya disitu tidak binasa tapi binasa tapi mati mati tapi berarti kalau begitu ada kemungkinan Alkitab ini salah karena dalam pikiran saya orang ini berarti nyembah oleh lah yang salah Tuhan yang salah dia punya pemikiran Yesus kok dituhankan nah saya mau cari di Alkitab itu saya baca dengan sembunyi-sembunyi Pak tetap tidak berani saya tunjukkan itu karena tulisannya itu firman Allah yang hidup buku itu tidak Alkitab covernya tulisannya firman Allah yang hidup tapi itu Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari jadi bukan dalam rangka apa istilahnya menemukan sesuatu dalam Alkitab tapi dalam rangka ingin benar-benar istilahnya menenggelamkan mencari kesalahan tetapi dalam proses saya membaca saya mendapatkan cerita Yesus menyembuhkan orang-orang sakit oke nah pada waktu itu ibu saya ini mengalami sakit yang parah saya lupa nama penyakitnya tetapi dokter waktu itu di rumah sakit karyadi dikatakan bahwa ibu saya harus dioperasi karena ibu saya ada hipertensi ada jantung sakit itu tidak bisa dioperasi selalu mundur-mundur bahkan ibu saya sudah 20 hari di rumah sakit tidak dikerjakan operasi karena tensinya tinggi terus jantungnya bermasalah nah saya ingat saat itu saya berkata seperti ini kalau engkau benar-benar Tuhannya orang Kristen dan engkau bisa menyembuhkan ibu saya tensinya turun itu aja pak yang saya minta oh cuman itu aja saya hanya mau membuktikan wah luar biasa waktu itu saya kunjungan ke rumah sakit menemui ibu saya saya mendapat laporan hari ini tensinya ibu sudah turun besok mau dioperasi luar biasa saya pulang pak saya ngomong lagi nih cerita sama Tuhannya orang Kristen kalau engkau benar-benar Tuhannya orang Kristen ibu saya jangan dioperasi benar pak berapa hari lagi kondisinya ada baik itu tidak jadi dioperasi wah ini kebetulan itu hanya orang Kristen yang jawa kebenaran apa ini akhirnya saya pikir oke terus apapun yang dokter sarankan ibu dipindah dokter Sarjito di Jogja hanya di bestral di sinar seperti itu pak jadi ibu saya tidak jadi mengalami operasi dan saya ngomongnya sama Tuhannya orang Kristen karena membaca Alkitab Tuhannya orang Kristen bisa menyembuhkan orang jadi teman-teman menarik nih karena Pak Teguh ini disamping menantang Tuhannya orang Kristen ini cenderung kurang sopan kalau engkau benar-benar Tuhannya orang Kristen nah ini tapi disini ya saya mau jelaskan sedikit bahwa Tuhan yang benar itu seperti itu kenapa dia penuh dengan kasih dia menyayangi jadi firmannya Matthew 11 ayat 28 itu itu adalah firman yang benar marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberi kelegaan kepadamu Tuhan Yesus itu bukan Tuhan seperti manusia ya atau Tuhan emosian kan dari dialek atau kata-kata yang diucapkan oleh Pak Teguh tadi itu kan kalau kita bilang secara manusia itu cenderung kurang sopan ya Tuhan orang Kristen gitu loh ya nah Tuhan orang Kristen dialah Tuhan yang benar dialah Tuhan yang baik dia datang dan menyatakan kasihnya dia tidak ada Tuhan Yesus datang dia tidak marah-marah sama Pak Teguh dia tidak tempel kurang ngajar kau yang gembos gembosin orang-orang Kristen kurang ngajar kau ini habis itu mau minta tolong lagi Tuhan itu tidak seperti itu teman-teman Tuhan yang benar itu Tuhan yang selalu peduli mengasihi mencintai merangkul dan ingin menolong manusia dan ini dialami oleh Pak Teguh ya jadi dari tekanan tensi turun ditambah lagi tidak jadi operasi nah kita akan dengarkan selanjutnya terus bagaimana Pak kejadian selanjutnya Pak ya akhirnya setelah beberapa waktu dia rawat di rumah sakit Sarjito itu ibu pulang ibu pulang sampai di rumah dan mulai beberapa hari saya bicara sama ibu bu ibu tahu gak siapa yang menyembuhkan ibu gitu ya ya ibu saya dengan berkata ya dokter lah gitu ya ya Tuhan lah gitu ya terus saya ngomong ya agak takut Pak ngomong ya bu yang menyembuhkan ibu itu itu hanya orang Kristen waduh muar bukan belum marah langsung merau mukanya berubah sepertinya mau menekam saja gitu waduh sudah mulai kacau sudah waktu itu ibu saya langsung masuk kamar wajahnya menghadap tembok bu saya panggil serak gitu jadi langsung dia reaksi marah ketika saya katakan bu ceritanya itu saya berdoa sama Tuhannya orang Kristen supaya ibu tensinya turun supaya ibu tidak dioperasi nah siapakah saya salah bu saya tidak berdoa pada siapa Tuhannya orang Kristen bu nah disitu mulai terjadi ya ibu saya mulai marah lah ya tidak maulah seperti saya didiemin gitu beberapa hari saya tidak jajak bicara itu reaksi yang dia lakukan untuk saya jadi tidak diajak ngobrol seperti orang tidak kenal di rumah karena dia marah tidak suka sampai saya kok isa gitu loh ngomong Tuhannya orang Kristen yang menyembuhkan ibu saya seperti itu ya jadi itulah teman-teman artinya kalau seseorang masih ditutupi kegelapan dia tetap tidak akan menghargai apalagi berterima kasih malah cenderung untuk membenarkan pikirannya yang lagi ditutupi kegelapan jadi Pak Teguh ini sebagai anak menceritakan yang benar bahwa yang menolong ibu itu adalah Tuhannya orang Kristen nah jadi kita melihat lagi disini bahwa orang-orang yang masih belum terbuka masih ditutupi dengan kegelapan mereka itu tetap tidak mau menerima mereka itu tidak mau menerima terus bagaimana Pak kisah selanjutnya Bapak apa lagi yang terjadi setelah setelah Bapak tidak diomongin apa diusir apa di bagaimana itu beristiwa awal yang mulai tidak mengenakan saya kemudian dari itu saya tidak berani lagi Pak nyinggung-nyinggung tentang kekristenan tetapi hati kecil saya mulai kepinggung mengerti tentang kekristenan karena saya sudah melihat bukti Tuhannya orang Kristen bisa melakukan sesuatu untuk ibu saya ketika saya mulai belajar seperti itu kemudian saya mulai membuka diri untuk teman-teman Kristen waktu dulu itu kalau teman-teman Kristen itu kan ada simbol-simbol Kristen yang ada dalam dirinya entah itu kalung sale atau apalah saya mulai ada terlihat seperti itu ibu saya mulai tahu mulai-mulai bergaul dengan orang Kristen kemudian saya ditanya kok kamu sudah mulai bergaul dengan orang Kristen seperti ini kemudian dia mulai bertanya apa kamu ngano masih di orang Kristen sekarang oh tidak saya tidak berani saya bilang gitu tetapi hati kecil saya kan kepengen tahu saya tetap cari pengetahuan itu pada suatu hari saya itu bicara sama bapak saya saya berkata seperti ini pak misalnya sama bahasa jauh misalnya saya jadi orang Kristen gimana ya pak karena latar belakang bapak saya ini Islam tapi islamnya kejawen background ibu saya lain jauh dengan bapak saya bapak saya berkata kalau itu memang mau kamu pakai ya terserah kamu itu bapak tapi kan ibu tidak bisa luar kita ini tidak ada keluarga yang Kristen kok kamu nyalain jadi seperti itu akhirnya pada suatu hari kalau mereka sudah mengelai mengerti gelagat saya mau jadi orang Kristen saya sudah mulai tidak mau datang ngaji dipanggillah guru ngaji saya dan pimpinan pondokan waktu itu ya pimpinan pondok pesantren itu ya kalau di kampung itu kalau pondok pesantren mungkin pikiran saya itu yang besar gitu ya pak apa ya apakah itu pondok pesantren tapi disitu orang-orang banyak ngaji disitu nah dia datang didatangkan ke rumah ada pimpinan pondok yang saya tahu itu kemudian disitu ada guru ngaji saya kemudian disitu ada ayah saya ibu saya nah saya mulai seperti disidang pak di idili nah saya ditanya di carca sebenarnya saya ini sudah keblinger saya sudah salah nah saya merasa heran waktu itu ketika ada satu pertanyaan yang disampaikan ke saya oleh guru ngaji saya waktu itu dia berkata tidak agama keluarga kita ini kan orang-orang islam gitu ya pak kalau saya jadi orang keluarga kita orang islam yo anak cucu saya tetap islam nah satu hal yang di luar pemikiran saya saya waktu itu menjawab seperti ini pak bagi saya agama itu bukan keturunan jadi bagi saya agama itu pewahyuan kalau saya saat ini mengenal ke kristenan berarti itu pewahyuan Tuhan untuk saya saya gak apakah itu dari ketakutan saya saya bisa ngomong atau bahasa kata orang kristen itu roh kudus saya gak tahu pak tapi saya berdiri menjawab kata-kata seperti itu luar biasa ya memang ada firman yang dituliskan di dalam Alkitab perkataan Tuhan Yesus pada saat kamu diperhadapkan kepada pengadilan agama kamu jangan takut jangan takut kamu tidak perlu memikirkan apa yang akan kamu sampaikan karena pada saat itu roh bapamu lah yang akan berbicara nah pada waktu itu pak teguh belum mengerti tentang pekerjaan roh kudus tetapi dari apa yang disampaikan itu memang benar-benar karya roh kudus kenapa saya katakan karya roh kudus karena pak teguh sendiri juga tidak yakin kalau dia bisa bicara seperti itu begitu kan karena tidak yakin kok saya seorang yang pada waktu itu di dalam keadaan yang tidak memahami apapun saya bisa jawab seperti itu bahwa agama itu bukan karena keturunan tapi karena pewahyuan ya inilah penjelasan yang memuat sebuah kebenaran kalau agama itu berdasarkan keturunan ya itu kan sesuatu yang hanya mengikuti ya bukan pewahyuan hanya ikut-ikutan gitu loh oke silahkan pak lanjut pak ya nah setelah mereka mulai melihat belakang saya mau jadi orang Kristen akhirnya saya harus keluar dari rumah diusir saya diusir nah itu jujur aja pak waktu diusir saya bingung mau kemana mau tidur di musola ya saya pasti dikatakan wah hati saya sudah tidak disitu saya mau numpang orang Kristen atau saya mau numpang di gereja ini orang yang buat tonar nanti jangan-jangan kalau dia kita tambung masalah saya tidak bisa berbeda mau di gereja mau di musola ya berarti saya sudah ada disitu akhirnya saya sempat waktu itu semalam mak hidup di poskambling oh nah karena di poskambling itu ada tetangga yang kerjanya sama dengan kakak saya di satu instansi dia cerita bahwa saya tidak di poskambling akhirnya saya disuruh tinggal di rumah kakak saya ya nah akhirnya sementara saya ditamun di rumah kakak saya akhirnya saya kesana setelah diusir itu nah beberapa hari kemudian ini datang lagi ibu beritahu keteguh apakah dia masih tetap mau mengikuti kekristenan atau balik tobat kalau enggak jangan pulang saya kan bingung pak mau manggun mau tinggal dimana saya bilang aku bertobat akhirnya saya pulang jadi ceritanya ikut islam lagi menurut orang tua akhirnya menurut islam tetapi kan terjadi gejol lah pak aku sampai sembahyang itu ketika berpikir hatiku enggak disitu akhirnya saya beranikan diri saya beranikan diri bilang bu dan bapak saya mantep jadi orang Kristen tetapi saya sebelumnya ngomong ke teman gereja nah aku denut gitu ya tapi teman gereja itu bilang ngomong aja pada akhirnya keluarga saya ceritain dan tetangga ini tadi bilang sudah lah manggil ibu saya kan budi kalau itu memang kepercayaannya mas teguh ya sudah lah itu toh juga baik mas teguh dan keluarga nah setelah itu saya tidak di diusir lagi dari rumah tidak diusir tetapi ya maaf tinggal dengan satu rumah ibu saya yang tidak suka dia kan pasti masih nolak diajak bicara pun dia mendiamkan saya gitu dan penolakan yang sangat memukul saya itu dari lingkungan sosial dimana teman teman saya lainnya menabur dapat buahnya dulu saya mengatakan orang Kristen kafir saya sekarang lewat didobongi kafir sama mereka ambil batu saya dilempari kafir kafir bahkan terlebih waktu itu saya masih ingat bersama dengan teman-teman sholat idul fitri di lapangan Pancasila kami foto bersama foto saya itu di ukuran besar di cetak waktu itu di ukuran besar didempelkan di majalah dinding di kampung ditulisi bahasa jawanya seperti ini ora kilingan biene itu sebenarnya tidak ingat masa lalunya itu pukulan teman-teman sudah di rumah ada tantangan di lingkungan seperti itu tapi puji Tuhan terima kasih sampai saat ini percaya Tuhan Yesus oke itulah karya Tuhan yang luar biasa teman-teman tidak bisa dibantah bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan Tuhan yang benar Tuhan yang mengasihi siapapun dia tidak pernah artinya menolak siapapun yang datang kepada dia bahkan dengan cara-cara yang istilahnya yang tidak kurang sopan pun juga Tuhan Yesus tetap merangkul dia tetap mengasihi kita sudah dengar bahasanya Pak Teguh Tuhannya orang Kristen ini Tuhan yang benar dia Tuhan mengasihi dia sayang sama seorang Pak Teguh dia sayang dia mengasihi dia tidak ingin manusia binasa jadi kalau dia ditantang kalau dia diminta pertolongan dia akan tunjukkan kepada kita bahwa dia adalah Tuhan yang bisa dipercaya Firman Firman menuliskan bahwa dia menyembuhkan penyakit dan Firman itu tetap hidup sampai sekarang seorang Bapak Teguh membuktikan lewat peristiwa dimana ibunya sakit dan Tuhan buktikan bahwa dia adalah Tuhan jadi Firman yang ditulis di dalam Alkitab itu menjadi realita karena memang itu kebenaran tapi kalau hanya huruf-huruf teman-teman maka ya saya sarankan saya sarankan anda cari Tuhan yang benar ya jangan dibodokin setan terus membenarkan diri dengan berpikiran seperti maaf seperti Pak Teguh sebelumnya ya Tuhan kok tiga gitu loh ya atau misalnya kok Tuhan lahir dari rahim kok mati di salib Tuhan kok Tuhan kok Tuhan kok nah ini semuanya pembodohan yang dimasukkan setan di dalam pikiran manusia sehingga manusia itu jangan berjumpa dengan Tuhan yang benar nah oke kita sambung lagi terus bagaimana kelanjutannya Pak apakah ibu sama ayah setelah itu bisa istilahnya bisa berbaikan dengan Bapak atau terputus hubungan sama sekali Pak iya waktu itu karena saya waktu itu menginjak usia 17 waktu mau percaya itu saya harus buat KTP waktu membuat KTP ini waktu itu kan KTP lama ada fotonya Pak kita suruh foto waktu saya tahun 80 tahun 86 itu ditempel jadi diketik salah satu yang mengejutkan saya ketika ayah saya memberikan KTP karena saya harus sepuluh sim karena mau buat sim saya lihat di KTP saya agama Kristen wah luar biasa saya peluk ayah saya Pak saya bilang matur luar terima kasih nah Bapak saya bilang kalau itu menjadi kepyakinanmu ya sudah lakukanlah nah karena Bapak tidak memiliki background Islam yang begitu fanatik jadi mengizinkan tapi Ibu sampai saat meninggalnya pun masih dia belum terima Bapak Ibu sudah meninggal dan mereka tidak Ibu sampai meninggalnya pun dia tidak tidak sempat berbaikan dengan Bapak tidak tidak menerima keberadaan Bapak menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus begitu bahkan dia meninggal di rumah sakit yang saya ingat waktu itu dia berkata Sombentis hindung besok yang mau mendoakan saya itu tidak ada saya masuk neraka gara-gara anak saya satu laki-laki sudah mortal itu kata Ibu karena saya kan harus mendoakan orang tua supaya orang tua diampuni dosanya seperti itu Ibu saya sampai seperti itu tidak ada nanti yang doakan saya setelah saya meninggal nah itu sampai sebetulnya bahkan sampai meninggalnya pun dia masih hubungan ibu sama anak tetap kurang harmonis jadi teman-teman kita melihat bahwa mengikut Tuhan Yesus itu tidak mudah karena apa karena kita itu mengikut Tuhan yang benar kalau kita mengikut Tuhan yang benar maka dunia tidak bisa menerima kita ya di dalam Yohanes 12 ayat 31 Yohanes 14 ayat 30 Yohanes 16 ayat 13 disitu dikatakan bahwa dunia ini dikuasai setan iblislah yang menguasai dunia oleh sebab itu setiap kali orang berjumpa dengan Tuhan Yesus maka dunia akan marah dia akan pakai orang-orang yang istilahnya mabok agama terus kemudian akan melakukan hal-hal yang membuat orang menjadi tidak nyaman nah Pak Teguh setelah mengambil keputusan mengikut Tuhan Yesus kita melihat bagaimana ibunya sendiri rela memutuskan hubungan tidak mengenal anaknya sendiri artinya pokoknya hubungan darah daging bisa putus cuma karena orang mengedepan sebuah doktrin padahal kalau kita artinya bertemu dengan Tuhan yang benar kita itu merangkul karena kasih Tuhan kasih Tuhan berlimpa-limpa di dalam hidup kita siapapun kita rangkul kita tolong bukan dijauhi bukan dibenci bukan dimusuhi itulah didikan di dalam Tuhan Yesus kita melihat firman Tuhan ini adalah kebenaran satu hal lagi yang saya mau sampaikan kepada kita bahwa Tuhan berkata dalam firmannya jikalau kamu mau mengikut aku kamu harus fikul salib dan sangkal diri dan firman ini terbukti fikul salib kita harus menderita karena kebenaran jadi mengikut Tuhan Yesus itu adalah menderita karena kebenaran artinya kita harus siap dibenci oleh dunia kita harus siap bahkan mungkin dianiaya bahkan mungkin dibunuh bahkan ada ayat di dalam firman Tuhan orang akan tiba saatnya orang yang membunuh kamu kata Tuhan Yesus akan menyangka bahwa mereka sedang berbakti kepada Allah ini terjadi di dalam kehidupan ini oleh sebab itu teman-teman sebelum waktu berakhir sebelum anda meninggal sebelum anda mati bertemulah dengan Tuhan yang benar carilah Tuhan yang benar jangan sampai anda salah di dalam iman karena kalau anda salah di dalam iman anda tidak mungkin bisa masuk surga anda akan masuk ke dalam neraka ke dalam penghukuman yang kekal oke Pak Teguh terima kasih buat kesaksian yang luar biasa bagaimana teman-teman bisa dikuatkan jadi sekalipun tidak diakui ibu bahkan diusir artinya Bapak siap untuk menjalani kehidupan seperti itu karena Bapak berjumpa dengan Tuhan yang benar kalau Bapak tidak berjumpa dengan Tuhan yang benar mana mungkin Bapak rela istilahnya mengalami hal seperti itu terima kasih Pak Teguh atas kesaksian yang luar biasa yang memberkati teman-teman kita akan berjumpa di program selanjutnya karena kita akan mendengarkan banyak sekali orang di jama diubahkan Tuhan di lawa Tuhan dari orang yang begitu radikal orang yang begitu anti kepada Tuhan Yesus mereka diubahkan Tuhan dan sekarang mereka mengasihi Tuhan Pak Teguh sekarang memberitakan Injil membagikan Injil kepada banyak orang sampai berjumpa di program selanjutnya Tuhan Yesus berkati kita semua salam kemenangan buat kita semua amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!